Yang mana? Yang ini? Ini namanya DGI Pocket Gue sebenernya lagi mempertimbangkan untuk ganti ke Tes tes, cek cek Gue lagi mempertimbangkan untuk ganti ke Insta360 tau gak lu? Gak Kamera yang, dia bentuknya kayak gini Terus disini ada kameranya, terus disini ada kameranya Jadi kalau lu ngerekam kayak gini, dia dapet semua Oh, kayak punya Mas Ami gitu? Betul, kayak punya Mas Ami persis Itu kayaknya lebih menarik dibandingkan ini kan Tapi view-nya jelek sih kayak, kayak comb, doom gitu Itu bisa lu atur Jadi memang ada settingannya, kalau lu mau dibikin efek fisheye bisa Tapi lu rapiin juga bisa Jadi kayak biasa gitu bisa ya? Itu bisa, jadi pilihan itu sebenernya mau diapain Terus lu kalau konten gini mau portrait atau landscape? Kan kalau lu Youtube pasti landscape Tapi kalau lu konten kayak real atau apa, kan lu landscape Eh apa, portrait Portrait, betul Kalau lu potong gini kan gak bisa tuh? Kalau ini mau dijadiin portrait langsung Oh bisa sih, lu potong waktu siapa ngomong sama siapa ngomong gitu ya? Dan itu ada tools AI-nya, jadi lu bisa Ini Tuh, ini suara gue masuk nih, mic 2 Lu coba ngomong? Tes tes, 1, 2 Oh iya Tapi ini gimana caranya, gue gak bocor kesini? Gak apa-apa bocor Oh, kan gak ini, gak overlap suaranya Hmm Oke, apa lagi ya? Gue tuh baru bikin ini Eh, iseng-iseng gue ngebikin anak gue mau gue dokumentasiin gitu Kalau gue kemana Vlog? Iya, bukan sekitar vlog Kalau misalnya dia kemarin gue ke Lembang gitu Kebun binatang Lembang Ya gue record, record, record Gue jadiin satu video real Asik juga ya gitu Makanya Banyak, mau nyoba-nyoba juga sih Tentang game dev gitu Bukan lebih ke Apa yang gue lakukan sehari-hari aja Bikin, misalnya bikin montabi Bikin apa Itu dimanapun Instagram loh Personal, kalau yang ini Nah, yang man kibu pun gue pingin gitu Kemarin udah ada ngetik satu tuh gitu Jadi, man kibu kita jarang ngumpul Jadi kalau sekali ngumpul, kadang-kadang gue tek gitu Baru sekali sih jadi video satu Tapi gak gimana-gimana Tapi udah di post? Udah, udah Udah Nah, yang montabi gue Di tiktok lumayan Mulayan Mulayan Di tiktok lumayan Tapi di instagram enggak Kayak gini nih Sudah berapa follower? 700 atau berapa? Kontennya kayak apa? Ini gue coba tunjukin ya Gue baru follow lu dah Sebenernya gue fokus ke yang Konten-konten lucu Tapi related ke yang punya pet Kayak Ya Kayak gini nih Awalnya banyak bahasa Inggris Tapi sekarang gue udah bahasa Indonesia Oh iya Nah, gini-gini Nah, nanti goalnya Ikut-ikut pop-up market gitu Kayak kumpul-kumpul gitu Terus kalau itu nanti bisa nyambung ke gamenya juga Saling cross-promote kan gak lumayan ya gitu Walaupun ini audiensnya beda banget ya Kalau ini kan lebih kecewek dan sebagainya Kalau gamer game gue kan Yang kebetulan yang sekarang kan Agak Agak Apa? Ya lumayan hardcore-core banget loh Nah, ini bridging yang bagus nih Gimana? Ya itu Apa kabar? Ini udah mulai? Udah dong Itu dari Jadi apa kabar? Oh Perlu dan kejutan Gue gak ngerti loh Si Mangkibo apa kabar Mangkibo? Mangkibo baik Lagi ngapain sekarang? Kalau sekarang lebih banyak Sibuk ngerjain Ya klien sama cari klien sih B2B? B2B Gitu Tapi sebenernya Montabi Juga jalan Gitu Walau Pelandan Tersendat-sendat Kalau gue nanya Joy Seat apa kabar Boleh gak? Gak tau Gak tau sih Lebih tepatnya Rasanya sih Gak tau Rasanya udah gak ada Timnya mungkin Eh lu tuh keluar dari Joy Seat Tahun berapa sih? Tahun Waktu 2002 ya 2002 Ini 2024 ya Mangkibo kan udah Juli kemarin 2 tahun Januari Eh Maret ya Maret ya Maret 2022 Gua terakhir di Joy Seat sih Maret keluar dari Joy Seat Si Mangkibo nya lu bikinnya kapan tuh? Juli 2000 Tahun yang sama Maret Maret April May Juni Juli 5 bulan Gua sempet Sempet Kosong lumayan beberapa lama Menikmati uang hasil Hasil Akquisisi Gak juga sih Bahasa Waktu itu mungkin apa ya Gua gak tau Kalau gue lumayan burn out Bahasa kerennya Kalau bahasa link innya Kayak ngomongnya Sabatical break Tapi sejujurnya Gua tuh waktu keluar Gak planning Mau ngapain Planning ada in mind Tapi kayak Ya kayak YOLO aja gitu Jadi After dari sana Setelah 1 bulan 2 bulan Mulai bingung Gua mau harus ngapain nih Gitu Ya gitu Ya disitu gua sebenarnya Awalnya memang punya planning Rasanya gua gak punya capability Apa tau startup Group Mindset itu kayak gimana gitu Lumayan konvensional lah dulu gitu Dan waktu Rasanya gua belum pernah punya pengalaman Kayak gojek gimana Tahun-tahun itu kan Mau winter Saya belum winter Belum Gua gak tau belum winter gitu Tapi rasanya udah Jadi Waktu Waktu itu Makanya gua coba apply Ke beberapa company Oh jadi keluar dari Joyseed lu Apply-apply tuh Ke Unicorn-unicorn Unicorn-unicorn Terus kenapa akhirnya Mau memutuskan bikin Kok lumayan sensitif ya Gua gak menyangka Ini ditanya seperti ini Dan udah mulai Sejujurnya Waktu itu gua gak Gak ada yang over gua sih Gak ada yang Udah yang sampe Udah ada interview jauh Ada gitu tapi yang sampe bener-bener Ini ya over segini itu Gak ada dan Ya Terus lu mau memutuskan kayak Oke gua mau bikin studio baru Ya awalnya Awalnya masih Maksudnya Pengen Maksudnya gitu ya Maksudnya kita tau lah Jadi founder kan lumayan capek ya Gitu Asumsi Gitu bukan merendahkan yang Bekerja gitu Tapi Ya gua pengen ikut orang dulu Maksudnya mau lebih Gua gak tau mau ngapain gitu Sejujurnya waktu itu Kayak lumayan gak Gak tau Jadi selama ini Gua bikin studio Ternyata Ada satu Will lah gitu Kayak Kayak Ya gua pengen ngebuktiin Bahwa Apa orang tua gua Gak gagal gitu Kayak gitu Gitu sih Tapi kan itu udah tercapai Nah waktu itu Makanya terasa kosong kan Apalagi nih yang gua cari gitu Makanya gua mungkin Mau jadi profesional dulu Sekalian exploring Sekalian apa Sekalian gua belajar Kan gua selalu building ya Dari nol Dan dulu gua Sebelum di Joy Seed Gua tuh kan kerja Ikut orang juga Itu kan Apa Timnya kecil Jadi gak pernah tuh Kerasa Kerasa startup gitu Dapet cerita Kalo Gojek tuh Mindsetnya gini Kayak gini Gitu Oh jadi Rasanya Mau coba Gitu Kok cara gua Pelit banget ya Conventional ya Misalnya mau spend-spend apa Pelit banget gitu Gitu Jangan-jangan emang gini Bikin gua lambat grow Gitu Sebenernya idenya seperti itu Gitu Dan Ya take a break lah Sambil cari gitu Ya Sayangnya Tidak ada offer Gitu Dan Gua kan udah punya anak Jadi waktu itu Anak gua baru lahir Di 2021 Jadi baru berapa bulan tuh Mungkin itu juga tuh Yang trigger juga Ya berarti gua tetep butuh Makan dong Buat istri dan anakku Karena Istri gue Setelah Setelah punya anak Kita ada di Komit Dia yang Di rumah Di rumah Jadi dia resign tuh Jadi terakhir Cuti Cuti melahirkan Resign Ya lanjut Maksudnya di rumah Karena kita kan Kita gak ada ART dan sebagainya Ngurus berdua Gitu Dan gua jauh dari orang tua Jauh dari orang tua Jauh dari kakak adik Jadi ya Nah lu kan punya opsi ya Untuk kerja juga di studio game Yang existing Ke mana lah Ke Agatel Segala macem Nah apa yang bikin lu memutuskan Sudahlah gua mau startup Baru lagi Iya kenapa Gua gak kepikir itu ya Dulu ya Cuman Oh dulu gua sempet Kada apply riot Oke Oh gini 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 Yang fun fact Ya gua tuh Apply apply itu Gak ada di development Jadi Apa marketing Mostly marketing Karena gua ngerasa Mungkin itu yang gua lumayan kurang Oh justru lu mau ngambil bidang Yang lu kurang disitu Mungkin itu juga gitu Jadi Publishing Gitu gitu tuh Publishing BD Gitu Cuman waktu itu sombongnya Gua kerasa Gua pasti di level leadership Oke Gitu Jadi memang nyarinya yang Si level Oh gak Gak sampe segitu ya Kalo pasti ke gitu ya Kayak dulu sempet Di Tencent Ada opportunity Ini Apa Country manager Country manager Waktu itu kan dia baru ada Wildgriff Kebetulan gua main Nah itu Sempet Interview Ya itu kan skillsetnya Skillset publishing Karena yang dicadikan Jadi waktu di interview Pernah campaign Budget marketing berapa Gue kan di jual-jual Kecil-kecilan ya UA dan sebagainya Tidak sangat Tidak tahu Tapi Ya gitu Itu pertanyaan sulit sih Karena gua gak pernah kan Campaign dengan misalnya Influencer siapa Yang nilainya M1 Atau berapa Gitu Gua pernah user acquisition Tapi ya level-level Gitu sih Tapi itu sih Terus Ya kenapa mulai Joy Seed Monkey Bow Oh ya Monkey Bow Yang paling Gua tahu Ya karena Pertama karena Ya pasti butuh Udah Gua harus do something kan Buat my family Terus yang kedua Ya gua Paling tahu Selama ini Build something Awalnya sempet mikir kuliner Karena waktu pandemi Gua sama istri Sempet bisnis Puding Dan itu lumayan jahilan Oh gitu Berhenti waktu istri gua lah Apa Lahiran Lahiran Kayak Waktu udah hamil Itu agak berhenti lah Gitu Habis itu gua pikir-pikir Kalau gua kuliner Gua itu gak bisa masak Gitu Kayak Ngulang dari nol gitu loh Walaupun sama-sama bisnis Tapi itu kan The whole entire Belajar supply channel Dan sebagainya Dan gua sama sekali Gak bisa masak Dulu gua sama istri Punya kendalanya Kita berdua gak ada yang Jago Anggepannya Kalau bikin game Apa Game kan ada yang ngejual Ada yang bikin Nah harus ada yang jago bikin Kan Gitu Itu gak ada Kebetulan Puding itu Ada family bisnis Jadi Bonyo gua Emang Jualan puding Jadi kayak resep-resepnya Dikasih Tapi abis itu Gak bisa ngembangin Gitu sih Tapi ya Ya gitu Akhirnya Yaudah Mulai game yang Gua rasa Gua gak ngulang dari nol Pastikan Ada koneksi Gitu Ya itu Nah ini misi yang lu bawa di Monkey Bo Kalau kita tahu kan Sangat Mulia Sok-soan mulia Ya itu beneran pure dari Gua aja sih Maksudnya bukan dari gua Maksudnya Memang Memang ada Mungkin rasanya ini Yang next Yang purpose gua gitu lah Apa sih istilahnya Inclusive Termnya apa ya Inclusive Ya mungkin kalau Nge-trendnya Inclusivity Gitu Tapi kan itu kan Sangat luas ya Gitu Mungkin ya Tapi gua mungkin Lebih banyak fokus ke Yang punya special needs Special needs Disability Kenapa? Apa yang menggerakkan dulu Punya apa? Mungkin masa lalu Kenangan atau Kerabat dekat Ini sebenarnya Pernah ditanyain juga tuh Waktu sama Abi Abi Waktu gua cerita di Apple Oh iya 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 Gua sebenarnya gak pernah dipikir Kenapa ya lu punya Antusias kayak gitu Gua jadi berpikir setelah pulang dari itu Waktu itu baru disitu Lu mau coba meninggali Tapi waktu itu Momennya adalah Kebetulan gua gak dapet kerja Jadi Gua lagi baca bukunya Netflix No rules rules No rules rules Benar Bab chapter selalu apa? Talent density kan Talent density Rockstar lah Hair rockstar kan Rockstar Dari superstar lah ya Kita nyebutnya Dari dulu gua Di joshet itu Kita juga sama Kita selalu pengen Hair superstar Gitu Mindsetnya Gitu kan Nah waktu gua baca itu Semuanya mindset Make sense gitu Keren banget gitu Talent density lu tinggi Semuanya naik gitu Betul Gitu kan Nah Ya karena Waktu gua apply kerja Gua juga kerasa Gua superstar Oke Karena Ya maksudnya gua bikin company Company nya lumayan doing well Di acquired Di acquired Gitu maksudnya Forbes 30 under 30 Siapa yang gak mau apply Hire gua gitu kan ya Gak ada coy Salah role sebenarnya Mungkin kalau role nya development beda kali Gak tau gak tau Gak tau Mungkin gua juga bad interview Orang interview gua Rogi mungkin gak tau Tapi gua sadar sebenarnya gua juga biasa aja gitu Dan Salah Gua selalu percaya Kalau superhero Salah satu Apa Kemampuan gua itu Adalah resilience Jadi gua tuh gak pinter Gak apa gitu Tapi mungkin Kalau resilience Gua lumayan bisa diadu Gitu Nah Setelah gua Pikir-pikir gitu Waktu baca buku itu Ada satu momen Ini lucu nih Kalau gak salah Waktu itu tuh Toge Ngasih Hampers 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 lebaran Oke Tapi gua udah gak di joy seat Di joy seat udah ada ucup Jadi ngirimnya ke rumah Personal Tapi nama yang dikirim namanya Joseph Oke Salah dong Salah dong Lu balikin dong Enggak dong Waktu itu gua mau balikin Ngomong ke kurirnya dong Ini salah Kurirnya itu Bisutuli Gue udah jelasin Dia gak ngerti Dia ngomong apa ke gua Gua juga gak ngerti dong Karena Kalau tuli Biasanya lu Kagok kan ngomongnya Ini dua-duanya Bisutuli Rasanya karena dia Tuli Dia jadi sulit ngomong Ngemen normal lah Kayak gitu Terus gua bilang Gua udah berusaha menjelaskan Gua ngerasa Kalau ucup dapet nama gua Pasti aman lah Dia tau Oh ya gitu Jadi gak ada masalah Gitu Gua dapet nama ucup Dia dapet nama gua Problem solved Lu telepon ucup Gua gak telepon Tiga jam kemudian Kurirnya tuh balik Coy Oh gitu Bawa temennya Untuk fix that issue Jadi dia bener-bener Mau menukar Oke Gua cuma ngebayangin Berapa kali ya Lu sering Menge-gitu Dan Akhirnya gua kepikiran Samara testing itu sih Kayak Eh Kalau semua orang Hire superstar Misalnya gua Punya klub bola nih Mana mungkin gua hire Orang pincang sih Sebenernya karena itu aja sih Jadi Sebenernya itu tempat Buat gua juga kan Gua kayak rasa Gua juga gak dapet tempat Di mana-mana Yaudah gua bikin tempat Buat gua sendiri Yang konsepnya itu Underdog gitu Dan somehow Kebetulan dari dulu Gua tuh lumayan suka Apa ya Underdog story gitu lah Gitu Kayak move me banget gitu Karena Gua percaya Semua orang itu Cuma deserve chance Gitu Gitu Nah Yang lumayan menarik Dulu di Joy Street tuh kan Gua pengen jadi yang Besar Kayak Apalagi keinspire dengan Zaman-zaman itu kan Profeo Dan sebagainya Ya Apalagi game industri Yang go public aja Banyak kan Gitu Sempet Dimentor sama Langer juga Ini nyebut nama nih Jadi Ya gak apa-apa kan Selamat tidak menjelekan Atau lu mau jelekin dia Enggak Enggak dong Keren banget ya Visinya itu Lu play to win Gitu Gak ada play to Participate gitu Ngapain lu Cuma dapet remah-remahan Gitu Lu main ya harus menang Jadi nomor satu Gitu Ya itu waktu itu Kan di Joy Street Gitu Tapi setelah gua pikir-pikirin Gak harus ya Semua company Ini kalo gua suka Analogi bola nih Gak harus ya Semua company Jadi Real Madrid Gitu Atau main di Liga Primer Gitu Gitu Nah Misi gua di Mankibo tuh sederhana Gitu Ya gua Percaya Dengan orang-orang yang Mungkin Kurang Dapet kesempatan Di tempat lain Tapi kalo mereka dikasih Kesempatan Dan kita kolaborasinya Bagus gitu Ya kita punya chance Gitu Menang Liga Mungkin gak Gitu Jadi kalo tadi Balik ke bola Menang Liga Mungkin gak Tapi bukan berarti Gua 1-2 match Gak bisa ngalahin Real Madrid Gitu Gitu Jadi bayangan gua cuman Ya gua Grow steady Pelan Tapi Sustain Dan semua orang-orang Di dalamnya Dapet pengakuan Dapet Kayak gitu sih Sederhana banget sih Ya Kan kita tau ya Kalo bikin game itu Susah ya Tanpa ada Challenge tambahan pun Itu udah susah ya Dengan tim Real Madrid pun susah Ini lu udah 2 tahun nih Kerja bersama orang yang Lu tadi bilang Bukan superstar Gimana rasanya Gimana susah ya Oh kirain bakal Oh ternyata Bisa kita lalui dengan mudah Gak juga ya Gak susah Itu juga Gua belajar along the way Gitu Ternyata waktu gua Ganti tim Dinamikanya berbeda Gitu Capabilitynya berbeda Gitu Kayak Tim-tim gua Ternyata dulu gua juga Ada ticket for granted Gitu Tim-tim gua dulu Ternyata ada yang Lebih bisa Lebih mandiri Lebih jago Gitu Kalo yang sekarang Mungkin ya Lebih Harus lebih sabar lah Gitu Tapi ya Gitu sih Cuman Ini Cerita lucu tuh Gitu Gua bukan bikin Monkey book Terus keinget Kayak yoga Prayogo Gitu Jadi Jadi Lucunya Gua tuh ngajakin Satu Kan yang penting Mulai gua butuh Satu programmer lah Gitu Terus mindset gua Gimana caranya kita Harus Cashflow positif Dari hari pertama Gua kayak gitu Ya cara yang terpikir adalah Ngerjain projectan Gitu Tapi untuk kerjain projectan Yang gua tau Koneksi game Adalah gua butuh Satu programmer Karena gua gak bisa coding sama sekali Gitu Jadi gua gak masalah Gua ikut Ngerjain game Ya gua Gak gambar My hand dirty Itu gak masalah Dari dulu Gitu Karena memang butuhnya Kayak gitu Terus Gua ngajak Salah satu programmer gua Eh bukan Bahkan dulu Cuman magang Di Joyseed Gitu Karena Joyseed masih running Kan Joyseed running Waktu Maret itu Jadi Ya Gua gak mungkin ngajakin Siapapun dari Joyseed Gitu Tapi ada Enak satu intern Yang udah selesai Gitu Gua ajakin Gitu Eh Dia udah oke-oke Kita udah mau mulai Ternyata dia tiba-tiba Keterima Di salah satu Adalah Studio game Studio game Ya Di Tangerang gitu Ternyata dia keterima Terus gua bilang Ah lu gak bilang gua Lalu gitu gua kontrol over Gitu Ya Sempet kayak gitu Terus Gimana nih gua Mau mulai mangybo Gak ada orangnya Gua doang Terus tiba-tiba Gua inget Prayogo Gitu Dan Prayogo juga Ada punya tim kan waktu itu Prayogo udah punya tim Lagi ngerjain TJFI Yes Mana mungkin gua kontak Dia udah punya tim Gitu Tapi tadi Gak ada salahnya Noving the door Gitu Ya gua coba Iseng aja Ngobrol Gitu Ternyata Unix itu Mostly dia sendiri Yang lainnya itu Temen-temennya Bantuin gitu Dan punya full time job sendiri Gitu sih Dan akhirnya Ya Ngobrol-ngobrol Dia lumayan suka Dengan misi dan sebagainya Dia gabung Jadi kebetulan banget tuh First employee First timnya Prayogo Gitu Oh jadi lu bukan kontak dia Karena Di awal Karena mindsetnya Engga Gak sama sekali Gitu Terus di bayangan lu Inclusive dulu Di awal apa Gak ada Sebenernya tempat-tempat ini Underdog aja Gitu Terus Ini dam Gue tuh lumayan Suka nonton itu Kalau lu tau American Got Talent Ya Nah momen-momen Golden buzzer itu Itu tuh gua Sering merinding Sering ngeliat Kayak gitu Kayak dia tuh bisa Ngeswitching Life orang Dengan ngasih The simple is chance Gitu Itu aja sih Yang Ya rasanya Pingin itu Gitu Dan Ya waktu Mulai sama Prayogo Gue gak tau Ternyata dia dulu Dapet offer Dari company lain Gitu Ya ini gua baru tau Setelah lumayan lama lah Gitu Waktu lumayan sama Gitu Dan Sebelumnya dia kena layoff Waktu covid Gitu Jadi Ya Ya gitu sih Menarik Satu hal yang paling menarik ya Yang waktu gua mulai Bahkan gua rasanya Lebih belajar gitu Jadi Gua kan punya Lumayan Tough Story juga Waktu Ya Bokap gua bangkrut Dan sebagainya Gitu lah Makanya gua mungkin punya Drive yang lumayan kuat Gua kira Story gua tuh udah menarik Gitu Gue denger cerita Prayogo kan Gak ada apa-apaannya Gua Perjuangannya dia ya Iya Take it for granted Gua sampe Dia pertama kali cerita Gua nangis Gila 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 Terus Dan disana Gua banyak belajar sih Gitu Di tengah Jadi gua malah Banyak realizing Setelah mulai Gitu Kayak Gak bohong Gua sering banget Misscom Gua sering banget Misscom gitu Terus Awal-awal aja Tapi kan Oh sampe sekarang Kadang-kadang ada Gitu Tapi sekarang udah jauh lebih ngerti Gua gitu Misscom lebih jarang gitu Nah Tapi hebatnya Prayogo Dia bisa tebus Itu dengan Work after extra hour Tanpa gua minta Jadi dia punya Resilience yang Gila Lebih gila Gitu Sampai Ini yang lucu nih Baru sadar Gua terakhir-akhir ini Kan kita Mostly online ya Kadang ngantor satu bulan sekali Gitu Gua tuh Kemarin Satu bulan sekali Kemarin itu Gua ngeliatin dia kerja Kan Itu kondisinya Selebar palsi Jadi Mungkin gua Dia juga gak tau Kondisinya apa Tapi kayak gitu kan Jadi Sebenernya dia buat Ngetikput Ngelambat gitu Dan dia Mena kena musibah Waktu SMP Matanya Puta satu Dan Akhir-akhir ini Matanya agak bermasalah Yang kiri Oh jadi yang kanan udah Karena yang kiri mulai Gua lupa Yang kanan atau kiri Gitu Jadi dia tuh Kalo Nge-coding atau apa Super zoom Kayak gitu Sempet di masa itu Itu gua juga Lumayan takut sih Karena itu kan Salah satu ketakutan Dia terbesar lah Bayangin Orang udah Dengan kondisi seperti itu Dikasih kayak gitu lagi Masalah Gua gak ada apa-apanya Waktu gua Online Online-offline itu Gua itu Ternyata lu gorgeous Lambat ini ya Buat ngetik aja gitu Effortnya gede banget Iya Kayak buat jalan Atau ngetik itu Kerasa lambat gitu Tapi kalo Sangat lebih lambat lah Daripada orang normal Kadang-kadang online Gua gak ngerasa itu Oh Saking Maksudnya apa ya Deliver-nya Sesuai waktu Iya kayak gitunya Tapi di satu sisi Kadang-kadang Gua sampe Ignore Bahwa lu sebenernya Punya special needs gitu Kadang-kadang gua Tough juga kan Beres sih gitu Gua liat dia lagi Kerja on Offline Anjir sih Kayak gitu sih Itu yang selalu Bikin gua Wah Selalu ada Semangat lah Buat gua ya Tapi dari sisi Resilience-nya Emang dia gila sih Dari jaman dulu ya Dia selalu datang kan Ke event game Selalu aktif Hebat Gue tau Proyogo dari event Dia tuh apply Joy sheet dua kali Open apply juga Karena itu Sebenernya Jadi dulu gua suka Udah sampe interview Yang kedua sampe Berarti dari jaman Joy sheet pun Lu udah kayak memberi ruang Tapi kalau masalah teknikal Kan gua selalu percaya GTO gua Semua tim teknikal Dia pun pasti ngasih Judgment yang adil Ya walaupun gua suka Sebagimanapun Dibilang gak air Ya gak air Gitu Terus pasti kan ada pertimbangannya Kalau ini dengan masuk tim yang udah besar Komunikasi gimana Gua sangat-sangat make sense Gitu Sekarang berapa sih? Siapa? Di Mankibo Komunikasinya Timnya bertiga Projectnya hanya bertiga Gak ada intern Gak ada external Gak ada apa Kalau itu banyak Kan kita ada Kadang-kadang collab Nah Itu gimana? Apa ini dengan tim eksternal ya Yang gua harus tektorkan Menariknya kan gua sekarang Ngerjain klien ya Dan kadang-kadang Klien pun gua ngerjain project Gua collab dengan company lain Buat bisa ngerjain Gitu Ya dia berusaha sih Komunikasi Udah Apa ya Sebenarnya mungkin dia juga Nyamannya gitu Tret kayak orang biasa aja Gak perlu lu kasih ekstra Perhatian atau apa Bahkan yang kemarin Ke EGDX Bali Itu pertama kalinya Gua lepas dia Lu ngomong-ngomong dah Ya udah dia pitching Oh dia pitching Sang-pitching sendiri? Iya jadi Kalau dia tengkebut Dia ngejelasin Oh nice Terus kalau gak ngerti gimana Ya udah Cuman itu sih Gue sangat-sangat Ya happy lah dengan itu Dia banyak ke push juga disitu Gitu Gitu sih Nice sih Tapi kalau yang satu lagi Kan bertiga Satu lagi Satu lagi artis Vincent namanya Dia ada kebutuhan khusus juga Oh engga Oh engga gitu Gue sempet Tim kedua gua Artis Itu sempet tuli Gue dapat ada satu Tuli Tapi Ya termasuk bisu juga lah Gitu Ya cuman Kadang ada beberapa yang Cukup tough juga lah Gitu Gitu sih Dan Kadang-kadang Ya mungkin ini ya Kalau Misalnya dia juga ada Punya issue sama mental Itu yang buat gua Masih juga agak sulit Kalau buat handle Itu Karena butuh Khusus ya Betul Kayak Ilmu ya Untuk ngadepin Kayak gitu Jadi setelah itu rasanya Ini kan company bukan Apa ya Bukan Non profit organization Ngo Gitu Ini kan company Tetep harus make revenue Gitu Jadi Ya gue tetep Judgmentnya Selama lu mampu Makanya lu mampu Dan punya Keniat-niat sih Ya Menur gua itu Gitu Nah Ya sempet lah Ada masalah sama yang Itu Ada kena Disitu Gitu Cuman ya Kita Baik-baik gitu lah Semuanya Lu kan dulu Ini boy Jagoannya di mobile Bikinnya apa tuh dulu Sebelum Yang pertama Hollywood ya Terus yang Rocky Rampage Kemah Kingdom Topia Itu kan sukses banget Rocky Rampage Ya bisa dibilang Satu yang sukses Di Indonesia kan Lumayan Lumayan lah Sekarang bikin game apa Kalau steam Kalau kemarin yang di share Kita top 20 ke atas Ada lah Kalau dimasukin Disitu Nah sekarang Kenapa Montabi Tidak mobile lagi Nah ya Kenapa sekarang bikin Game PC Game PC ya Ya itu Judgmentnya pragmatis Saja sih Karena tadi ya Cashflow positif Dari day one itu Karena kan gua sekarang Boostrap Jalan sendiri Dan semuanya Gitu Dan gua belajar Dari mobile itu Cukup tough Dan mahal Gitu Karena kan lu Harus test berkali-kali Setelah test berkali-kali Kalau gak take off Ya udah Gitu Gitu Move on Atau lu ulik terus Gitu Emang PC gak gitu PC Ini gua juga Gak tau Lebih gak tau kan Gitu Tapi Yang gua lihat Banyak ada support Dari early Itu yang gak ada di mobile Support dari early Jadi Contohnya publisher Ada publisher funding Yang ngebuat Ada Funding early Gitu lah Gitu Misalnya lu waktu Vertical slice Itu udah bisa di judge Gitu Dan kadang-kadang Ngejudge nya itu Bukan yang udah Matrix base Gitu lah Kayak mereka masih Ada kesan Public kucing dalam karung Percaya gak sama konsepnya Karena di steam Gak ada cara kita nge-track Baru tau Release atau gaknya Ya pasti bisa lah Kalau matrix Misalnya lu udah release Wishlist atau apa Itu pasti sangat ngebantu Tapi banyak kan deal Yang masih early kan Belum ada matrix tersebut Itu tuh gak mungkin terjadi Di mobile Dan Ya gue merasa Untuk bikin company ini running Untuk bisa bikin Karena Visinya tetap sama ya Maksudnya Gue ingin tetap bikin IP Build IP gitu kan Tapi Ya Gue juga tetap butuh Cashflow kan Jadi mungkin Dengan ke premium Gue bisa dapet Lebih early Asumsinya seperti itu Dan di tahun-tahun itu Banyak publisher Game Indonesia Dapet publisher Gitu sih Jadi Oh keliatannya ada chance Gitu Pertama itu Yang kedua dari segi Visibility Mungkin juga Ya gue tau dulu Di game Di mobile Itu bisa lah Lu minta featuring Atau apa Tapi buat visibility itu Ya lu harus paid Kasarannya gitu sih Nah Steam Itu kan ada Sosialisasi Sosial Sosialisnya Gitu Ya betul Jadi Dia berusaha nge-trade Semuanya fair Gitu Jadi Ada chance Gitu Kesana Gitu Jadi Dari hitungan-hitungan Yang itu Ya Gue mencoba sih Sebenernya gue gak Menutup Akan Bikin mobile lagi Bikin mobile lagi Tetap terbuka aja Gitu Gitu Terus Ya karena pertimbangan Pertimbangan itu Sudah Sudah Makanya Coba Coba ke premium Dan Setelah Coba ke premium Salah satu hal yang paling gue rasain beda adalah Environment nya Oh ya Apa tuh misalnya Ini mungkin lu juga pasti rasa Gitu Kalau mobile itu Bener-bener Business mindset banget Angka-angka Bahkan lu Pistik pertama adalah Angka Oh ketika lu Pistik ke Pabisa Gitu Kayak Pretension lu berapa Itu kayak Lu itu Paling important lah Gitu Tapi kalau Premium Indie Khususnya Masih ada semangat Gue mau ngetolongin lu Gitu Jadi ada Feel Apa ya Mungkin karena Bukan Bukannya gak bisnis ya Tapi Feel Lebih Friendly Lebih kadang-kadang Ada judgment Produknya itu Masih kayak ada karya seninya Ya Dan itu subjective Paling kalau seni Itu subjective dong Jadi misalnya buat Publisher A jelek Publisher B belum tentu Kalau mobile lu Akan sama Gitu Karena ya kayak gitu Angkanya jelek yaudah Lu gak ada chance Dan lu sempat nyoba Beberapa kali Iterasi cepat ya Dulu kan awal-awal Kayaknya pernah bikin Mindset mobile Yang sempat bikin pingpong Apa Ya Apalah Kontinnya titan breaker Nah itu Apa yang lu rasa akan bikin itu Terus akhirnya lu cancel Sampai akhirnya jadi yang sekarang Montabi Ya tadi berusaha pakai Apa Berusaha sebenarnya Fast iteration gitu Jadi dengan Ngecobain Ke Apa Ngecobain Ke user gitu Udah ada steam patchnya Belum ya Belum Gak ada Jadi sampai It's IO Di peletes Ketemu masalahnya Ya Gak bisa lanjut Akhirnya landing ke Montabi Itu ceritanya gimana Montabi pun sempat Ini Montabi yang diketahuin public Sama Montabi yang sekarang Gak kerjain kan agak beda juga Kan dulu kan sering Nulis devlog kan Nah dulu sempat devlog gitu Sama spiritnya Pingin Pingin promo di awal Belajarnya gitu Gak tau sih Itu tepat atau enggak ya Awalnya gue Ke inspire Kok ternyata Oh dari 2 game Iterasi gue yang Di awal-awal Ternyata Karena kita ngerjain klien Kita tuh gak punya Waktu Iterasi Rasanya harus pakai Strategi gue di mobile Gitu Which is Mati tiru modifikasi Gitu Nah waktu itu Salah satu inspire-nya sih Ini ya Bring nostalgia game lah Gitu Kayak Coral Island Dari Harvest Moon Sama dari Toge Covito Dari Valhalla Gitu 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 Walaupun tidak semudah Itu ya Kan mirip ya Joy Shoot kan juga Kayak gitu Rocky Rampage itu kan Dari Boruto Bison Apa itu game flash itu ya Eh Iya dari Boruto Bison Gitu Jadi orang lebih muda lah Kita rasanya juga Lebih cepat gitu Inovasi juga Gak terlalu banyak Gak terlalu Nah kalau Rocky Rampage dulu Agak banyak sih Jadi ada Karena kan Kalau Boruto Bison Dari atas ke bawah Kalau Rocky Rampage Kita ngelinding Ternyata ngeganti Gitu aja banyak Karena sehingga gitu Kandam kita Sok-sokannya Ini katanya make sense Tapi setelah dicobain Banyak masalahnya Itu penyebab game Delay itu Kadang-kadang gitu Banyak hidden Yang kita gak detect Nah akhirnya Gue ke-inspire Waktu itu Mulai belajar Genre Creator collector Sebenernya Belajar Genre Ya Ngerasa Kalau Steam itu Kan katanya 50% kesuksesan Dari pilih Genre Dengan tepat Atau game Core audience-nya Lumayan tepat lah Gak tanya Ini sama-sama Masih belajar Gak tau Gitu Jadi waktu itu Creator collector Itu gue ngerasa Ada niche Yang lumayan oke Nah disaat itu Belum ada Moonstone Island Belum ada Punyanya Raw Fury Satu lagi Cassette Beast Cassette Beast Ulit-Ulit Kalau kelihatannya Genre ini Menarik Gitu Ada beberapa Yang Pokemon Clone Cukup Lumayan Gitu Kayak Coromon Nexomon Gitu Tapi kenapa Gak ada yang Bring back Monster Rancher Ya Gitu Monster Rancher Dulu gue suka banget Main Digimon Monster Rancher Gue bahkan Lebih main itu Daripada Pokemon Oh ya Gitu Nah makanya Berusaha bring back Aja sih Gitu Rasanya Bisa nih Gitu Terus gue coba research Monster Rancher Baru aja Ngerilis Remasternya Yang satu Duanya Dirilis di Steam Di Steam Kan dia sama Koi Tecmo Bagus hasilnya di Steam Karena remaster Masih lumayan sih Kayak Berapa 500 Apa itu hampir Ya buat company Gede mungkin Gak seberapa ya Tapi ya Not bad Lah gitu Terus dia ngeluarin Game baru Yang Kaiju itu Tapi itu cuman Switch only Dan gue baca Datanya Itu di Jepang Laku parah Gitu Bahkan physicalnya Sempet abis lah Sempet dibawanya Splatoon Gitu Menarik ya Dulu gue enjoy banget Gitu Yaudah lah Dari situ gue mulai Nge-clone Monster Rancher Dua spesifik Monster Rancher kan banyak Gitu Karena yang Formula yang dibawa Sama Kaiju Monster Rancher itu Juga Monster Rancher 2 Oke Gitu Ya mulailah development Itu kapan mulainya Tahun lalu ya Rasanya Sebelum Gamescom Sebelum gamescom Gamescom itu Pertama kali gue Nge-pitch Montabi Monster Rancher Tersebut Gimana pengalaman Pitching Pertama kali Sangat Promising Walaupun kita Sempet Bikin Pitch deck review Itu ya Ya itu Bermanfaat banget Pertama kali Itu hype nya Super parah Sih Semua orang Nge-praise Pitch deck Semua orang Nge-praise Nge-praise Gila Ini gue Udah ngerti Semua Game lu Menarik banget Dan sebagainya Walaupun ternyata Ya banyak yang itu juga Tapi maksudnya Ya awal-awal Kayak Wah gila nih Awalnya cuman mimpinya Yang penting dapet publisher Rasanya bisa nih dapet yang Yang top total Air gitu Raw Fury Atau apa gitu Misalnya kayak Waktu itu pun Ada meeting sama ini Siapa yang bikin Eh yang publish Stardew Valley Cucklefish Cucklefish Gitu Wih gila nih Gitu Terus kayak Siapa ya Pokoknya banyak yang Responnya positif Yang bahkan Oh lu kalau mau sign Harus ngomong gue Kayak gini Ini sih gue pasti sign Dalam 2 minggu Ada yang ngomong gitu juga Sama dong Gue juga pernah digituin Gila Gila Pertama kalinya Nah Gila nih Gitu Ya gitu sih Ulang bawah deal Dua minggu Gue pasti sign Gitu 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 Ada tuh Semangat Jadi di Gamescom Sangat positif gitu Dan Sangat berusaha produktif Tuh Karena Gak punya duit kan Berangkat Walaupun dibantu Agi Terima kasih Agi Tapi kan pasti Tetap ada spend dong Buat nginap Dan sebagainya Jadi gue gimana Caranya memaksimalin Tuh Kayak Saya kan bukan Andika ya Yang kalau request meeting Dia Di accept Dengan mudah Gitu Jadi Banyak yang reject juga Pastikan Gitu Karena juga Gitu Mungkin karena gamenya Track record Dan sebagainya Jadi Disana gue Hasel Even gue Enggak diterima Terima Gue berusaha cari meeting Gitu Bisa tuh Dapat beberapa Ada 3-4 meeting gue Karena Kayak gitu Yang lo lakukan Apa lo dateng ke boothnya Ketemu orang Gue tangkep Misalnya Ngobrol sama Lo Atau siapa Oh ini gue tau Dari mana Eh gue pulih gak pitch Yang kedua Ternyata Misalnya Publishernya A Dari Indo juga Pernah ngobrol Ternyata dia dateng ke Gamescom Tapi gak ada listnya Boleh penalin gak Gitu Terus Contact Akhirnya bisa dapet Jadwal meeting Gitu 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 tuh Hasel ya Ya maksudnya tuh Hasel banget lah Gitu HDX juga sama Sebenernya kan Kita bikin event Segala Ya Ya menurut lo Apa yang membuat Sampai sekarang Belum dapet deal Kayak reject Rejectnya tuh Rata-rata Karena Ternyata konsep Gak sesuai kah Atau timingnya Gak pas kah Budgetnya kah Game nya jelek sih Mungkin Menurut mereka gitu Piece decknya bagus Tapi game nya jelek Game nya jelek Mungkin Jelek itu kan subjektif Ada spesifik tertentu Gak kayak mereka Pointing out Disini kurang nih Perlu diganti ini Kalau ini diganti Gue mau Fact pertama Ternyata Orang Europe Orang US Gak tau monster answer Oke Loh kok bilang bagus Piece decknya Kalau gak tau Mungkin dia tau konsepnya Jadi ngegabungin Secara high level Lu ngerace monster Terus lu bawa battle Itu kan menarik Idenya Gitu Jadi high level konsepnya Dia dapet Oh ini menarik tuh Kan orang punya fantasi Ngerace monster Kayak tamagoji Atau apa Jadi secara high level Bagus Tapi eksekusinya Kan gue ngikutin monster answer Ternyata banyak yang gak dapet Familiarity itu Ada beberapa Anis banget Tapi Yang gak dapet itu Mereka yang tau Monster answer Atau justru mereka gak tau Mostly mereka gak tau Mostly mereka gak tau Mostly mereka gak tau Dan Sebenernya Ya desainnya tuh Sebenernya agak outdated Gitu Jadi even Ini Desain mekaniknya atau visualnya Mekaniknya Mekaniknya Gue main cuman sampai monster pun Gue sebenernya boring gitu As player Sudah tidak menyenangkan Era jaman PS dulu ya Banget ya gitu Kan jaman berubah ya Ternyata Ternyata gak semudah itu sih Maksudnya Sebagus-sebagusnya Sea of Star Bagus banget kan gitu Tapi ternyata Kalau gue main lagi Gue main tuh Sampai boss pertama Gue gak lanjut Gue aja ya Tapi maksudnya Oh ternyata Behavior gue juga sebagai player Lebih cepet gitu Agak beda gitu sih Tapi tetep bisa ya Kalau tetep sebagus Sea of Star Yurda Chronicle Mungkin masih bisa gitu Tapi Ya waktu itu Terus yang kedua Punya expectation Itu dikira game fighting Visually Mekanik itu tuh Tidak ada yang pake Slammonstrancer Yang battle distance itu Ya gitu sih Ya itu kedua sih Tapi ya Gak tau ya Ternyata Setelah kita tau-tau kan Memang timing Susah ya buat industri kita Sejujurnya Kemarin memang lagi berat Ya lagi berat Lading gitu Jadi Ada yang over Tapi Verbal gitu loh Kayak Sampai angka gitu Udah angka dan sebagainya Gitu Ya Makanya waktu dapet itu Sepet panik Eh ngotakin yang lain dong Gue dapet over Dari sini Tapi sampe yang bener-bener Sign itu Tidak ada Gitu Semuanya tiba-tiba Mundur lah Gitu Ya Sama Kita sama Jadi gak tau sih Dan mungkin sih kesimpulan gue gamenya celek Emang mungkin Betul 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 Vertical slice yang dikirimkan ke mereka Belum cukup lah Dengan ekspektasi mereka kan Bener bener Itu juga gue pelajarin tuh Vertical expectation Itu tuh bener-bener kayak game demo gitu Yang Udah polis lah Onboarding udah enak lah Onboarding udah enak Gitu Itu yang Ya learn in hard way ya Gitu Jadi Misalnya kayak Musiknya placeholder Itu bisa di comment Dan ini kan placeholder Gitu Jadi mereka Walaupun udah ditulisin tuh Gede-gede Warning Disclaimer Ini tuh banyak placeholder Ya Kadang kan kalau Pak Bisnes lagi ngomong di stage gitu Kan kayak Udah kalian kirim ke kita as early as possible aja Jangan Mungkin ada bener Udah bagus deh Ya Mungkin bisa tetep reconnect sih Ya Gitu Ya cuman Itu sih Ya Mungkin game-nya memang kurang bagus Gitu Terus nextnya apa Plan lu buat si Montabi Pusing sih waktu itu Ya intinya kan Pilihannya Lanjutin aja Release aja Dua kill As usual Tiga pivot Mau dilanjutin aja Sampai release Itu tetep butuh Gak bisa gitu Karena Nafasnya panjang tuh Ya tetep butuh dong Keliatannya aja Ya udah releasein aja Gak bisa kayak gitu juga dong Tetep harus jadi satu game kan Gitu Mau cuma di completein aja Kontennya itu aja Itu tetep butuh waktu lah Gitu Jadi butuh investment Terus Kalau Mau di kill Oh iya Pertama sebenernya tanya ke tim sih Kalian masih believe gak sama project ini Factnya kayak gini Gitu Belum ada publisher yang in Gitu Sebenernya bisa aja mungkin kan Tetep dilanjutin Dan suatu saat Lebih mature lagi bisa Gitu Tapi ternyata tim sendiri udah Gak believe gitu Ya gue main monster ranger aja Bosen Gak ada yang kayak gitu Gitu Terus Kalau mau diperbaikin Diperbaikin ada dua Dua besar Ada simulasinya Ada battle nya Gitu Iterasinya mau seberapa lama Gitu Ya itu sih Jadi pilihan-pilihan sulit kayak gitu Akhirnya Memutuskan Berusaha Pivot lah Pasarannya Gitu Dan kita coba ambil Elementor kecilnya Waktu itu Jadi banyak feedback Dari publisher Yang mereka semua masih Refnance nya Pokemon Expectation nya itu Battle itu turn base Gitu Jadi Ya sebenernya pengen kembali ke jalur Kayak Pokemon dan sebagainya Tapi gimana kalau Turn base battle nya dulu Yang gue ambil Gitu Jadi itu sih Dan mindset yang sekarang Coba Karena ini game pertama Kita Dengan atau tanpa publisher Tetap harus bisa release Gitu Kalau dulu kan Pond tapi enggak ya Budget nya itu Tetap Gue cuma punya budget Sampai vertical slash Itu bodoh gue tuh Gue cuma budget sampai vertical slash Untuk melanjutin gue butuh publisher Nah saat gak dapet gimana Yaudah gak bisa lanjut Nah yang sekarang Harus bisa Tanpa publisher Gue tetap Ya bisa Modalin lah Gitu Jadi sekarang sih Itu sih Matrix nya Pengennya Matrix terkecil adalah release Matrix terkecil Keduanya Ya dapet Mostly positive lah ya Atau overwhelming positive Gitu Berarti kan kita bisa bikin game yang bagus Yang ketiga Baru komersiali sukses Kalau itu bertahap ya Tapi At very minimum Game nya release sih Ini sebenernya gak ada Decision yang salah ya Maksudnya kan Kondisi dan situasinya beda-beda Kalau Kebetulan kalau waktu gue Untuk game yang gue bawa ke Gamescom Dan belum di announce ini Jadi jangan sebut nama aja Jangan kita posen Itu Akhirnya decision nya adalah Kan sama nih kita sama pitching Sama-sama mendapat deal Di Gamescom Di GDX Balikan ke team Terus kayak Sama pertanyaan ini Mau diapain nih Benar-benar Di launch apa adanya Kill Di kill atau di pivot Gitu kan Kalau dulu kan akhirnya pivot ya Kalau kita akhirnya Untuk Nge-effort pivot ini Kita gak rasa direksinya udah Udah bener nih Udah bagus Cuma kurang duit aja Akhirnya sekarang kita freezerin aja Taruh di kulkas Kalau nanti someday Ada opportunity Untuk nyicil Bikin vertical slice nya Dilanjutin Sambil nunggu ya Rilis ini Si GWS Sebenernya mungkin sama ya Maksudnya kalau itu Di pivot terus dibuang Enggak juga kan Karena kan Pasti udah ada engine nya Dan sebagainya Kalau itu Misalnya ada klien Yang mau reskin doang Gue happy Ada yang mau Gitu Atau Engine nya dipake Tapi core loop nya beda Bisa-bisa aja Gitu Jadi Masih kayak gitu sih Ya yang sekarang sih Semoga Bisa lebih baik lah Tapi ya gak tau juga sih Tapi yang pasti Rilis sih Ternyata masih jelek pun Ya maaf Karena ya Memang Masih belajar juga sih Gitu Nah ini lu ngebalance nya gimana Mau nge pivot itu Dengan ya tadi Masih banyak B2B kan Oh iya Jadi Tahun lalu tuh gue lebih nekar Modalnya lebih banyak ke Bikin IP IP nya Jadi klien itu Kadang ada beberapa yang Gak dulu deh Gitu Sombong Karena randunya cukup Sampai vertical slice Ngerasa gitu Tapi tahun ini Strateginya beda sih Cashflow is king dulu gue Karena tadi ya Ternyata waktu game butuh iterasi Kita gak punya duit Keteken Akhirnya mau gak mau Dilanjutin gitu Tau gak sih Kayak pedang bermata 2 Tapi juga tau Game juga gak baik Kalau bisa iterasi Unlimited gitu Yang budget awal Misalnya 100K jadi bisa 300K Itu juga gak bisa kan Gak make sense kan Karena kan kita punya projection Revenue projection dan sebagainya Nah kalau sekarang Cashflow is king Tapi gue tetep punya tuh Budget Yang bisa gue spend Untuk mentah bini rilis Gitu gak punya in mind Gitu Tapi kalau ada client Client nomor 1 Jadi Kita masih looking Kalau ada Project project Pasti Ya kita bisa bantu Kita bantu Project apa sih Yang bisa lo kerjain Art illustration Apalagi gak ada Apalagi gak ada Website pun Itu pernah gue ceritakan lo sih Jadi Saking Ya pasti yang berhubungan dengan game ya Maksudnya end to end gitu Mau dari konsep Sampai game nya kita rilisin bisa Cuma putap Partially juga bisa Tapi Ada Bahkan website Pernah gue kerjain Jadi sebenarnya Compro Oh itu gak sampai sih Agak jauh Websitenya pun website game Oh website game Waktu itu Jadi Ya Ya Apapun sih sekarang Tapi Beberapa Maksudnya apa ya Ada yang game Sekarang kita lagi bikin game multiplayer Multiplayer 1 vs 1 Web browser game Buat client atau Buat client Jadi client punya Itu dia butuh Content lebih cepat Gitu Punya platform dia punya Content lebih cepat Akhirnya dia kayak Nge-outsource kita Buat Nambahin kontennya Ya itu satu Kayak gitu-gitu tuh ada Terus ada ngebantuin company juga Cuma game design nya doang Itu ada Gitu-gitu tuh ada tuh Sering Game design nya doang Ya itu ada Jadi as retainer Kadang ada yang kayak gitu juga Lucu ya Bisa gitu ya Belum pernah tuh gue dapet kayak gitu Jadi gue juga banyak belajar Dari nama sih Ternyata ada mereka tuh Namanya retainer Kalau retainer Mungkin agatnya juga udah biasa ya Kayak Ya lu Part of The team Untuk seberapa lama gitu Terus lu dibayar Perbulan berapa gitu Hitungannya Tapi bayar ke company nya Ke company nya gitu Tapi kayak Pemain lu ini di transfer Di pinjem Gitu Untuk ngerjain Certain lama Project gitu Karena Buat company Itu lumayan Wajar sih Di tag company Karena buat company Mereka hiring itu Lebih resiko Jadi kalau retainer itu Lebih less maintaining Oke Gak perlu ngurusin Asuransinya Itu sih Wajar sih Dulu company Apa Asri gue kerja Pernah retainer juga Dia pernah retainer nih Coca-Cola gitu kan Terus Company nya memang sering bikin Pelatihan Untuk dijual Jadi kasarannya Telnya dijual Apalagi dulu kan Booming ya Startup booming ya Waktu belum winter nih Jadi Cuannya banyak Dan Gitu Jadi lu Pelatihan Asri retainer lu Dapet revenue Atau bahkan Kalau mau di Apa itu bisa Lu kayak Jadi kayak Agent aja kan Kayak Dapet persenan Dari berapa dia gaji Gitu tuh ada itu Ada kayak fee nya lah Iya Iya Menarik Menarik Nah ini lu nyebut damas Itu apa yang terjadi tuh Dengan Dengan RGB itu Itu kapan sih kejadiannya RGB Kejadiannya kapan ya 2021 Eh 2022 juga deh Sebelum Gamescom Sebelum Gamescom Oke Kenapa damas Maksudnya lu sebelumnya Pernah kerja bareng sama dia Atau Enggak sih Tapi dari dulu Gue lumayan ngefans lah Sama timnya Kayak Timnya tuh kan besar ya Mungkin Beratusan gitu Tapi tuh kayak guyuk banget Gitu loh Culture nya ya Waktu di Joyceet Gue pernah call beberapa kali Belajar people Gimana sih lu culture Gimana sih lu Misalnya Misalnya nih Naik gaji Misalnya Oh ya Gue dulu pernah tanya-tanya lah Pernah tanya ke Ke damas Damas Pernah tanya ke Kojo juga Tuge gitu Pernah tanya Sama gue juga pernah tanya ke damas Jadi disitu Terus dari dulu kok ngerasa Gila sih ini keren ya Maksudnya Guyup Tapi S-Business juga make sense gitu Iya kan gitu Nah waktu mulai Mas Gibo sebenarnya Ini lah Maksudnya Tadi ya Viz nya beda Gue gak kepengen Dicepet-cepetin dulu Kalau dulu ada investor atau apa Kan pasti ada target lah ya Kalau ini kan gue bisa dengan speed gue sendiri Gitu Nah Ya waktu itu Dan single founder Gue ngerasa Kalau ada hard decision Kok gue gak punya temen diskusi ya Gitu Jadi kayak kangen temen-temen dulu Dulu kan ada ucup Dan padil dan sebagainya Pasti udah bisa diskusi gitu Peer Ini sekarang gue gak ada Single founder Gitu Gue ngerasa butuh Gitu Nah iseng lah ngomong ke Ada mas Gimana lu ngomongnya Ngomongnya Eh gabung yuk Atau gimana Gue lupa deh Tapi Kadang-kadang gak mungkin lu Mau hire dia juga kan Sebenarnya konteksnya Oh gak Gue cerita kalau gak salah Dari kondisi gue Mankibo Gitu Gue lagi kayak cari Buat temen partner Diskusi atau apa Gitu Lu ada gak sih mungkin Kalau misalnya Bisa masuk ke sebuah company Gitu Ternyata dia Ada Kayak gitu Memang modelnya Jadi Ya rolling glory itu Punya banyak Subpar Termasuk glory jam sendiri Gitu Sistemnya tuh dibikinin PT sendiri Gitu Dan sebagainya Jadi glory jam yang bikin game itu Terpisah nih Dari si rolling glory nya Jadi dia udah mulai Di tahapan interpreter nya Udah mulai Invest Udah di tahap yang udah mature Dan udah Gimana expand nya Invest Gitu Salah satunya gitu Nah waktu itu Ngobrol-ngobrol Akhirnya gue ngobrol sama founder lainnya Si Kobri sama Wastu Wastu Gitu sih Setelah ngobrol-ngobrol Ngobrol Ya Rasanya lumayan cocok Dan Ya boleh nih Akhirnya founder-founder Rolling glory Invest ke Mankibo Gitu Minority Gitu Kecil lah Gitu Perubahan apa yang terjadi Dengan bantuan adanya Tadi ya temen diskusi baru Apalagi segede Itu ya skalanya Jadi itu sih Jadi banyak Tips and trick yang Yang pertama jadi punya partner diskusi Ya pasti Jadi kalau ada Misalnya kondisi-kondisi Eh klien gak bayar nih gimana Gitu kan Panggil preman Dia kan udah punya Punya Udah lebih ramah gitu Kenalan preman udah punya ya Enggak Kayak gitu Tapi Ya biasanya kayak gini Gitu Katanya sih kalau itu terima nasib aja Ya Apa Tadi gue mau sampai mana Ya pertama itu Terus Yang kedua Karena kita sama Karena Monta Apa Ankiibo sering Ngerjain services Dan mereka juga di services Gitu Sering kali Kita tuh Dapat klien Potential klien Yang beyond our capability Oke Misalnya bikin game multiplayer Dengan 3 orang ini Mana mungkin sih Gak punya pengalaman lagi terus Gue kan Gitu kan Gue backgroundnya bukan tech gitu Sementara itu paling butuh Kayak back end dan sebagainya Itu sama mereka Jadi kayak Kita tuh sering Misalnya projectnya Keliatannya sama kita Tapi sebenarnya Subcon gitu loh Gitu Kayak gitu-gitu Jadi gue bisa Oper-operan projectnya Bagi-bagi resource lah Sebenarnya gue bisa terima Kerjaan yang gue gak bisa Sebelumnya Gitu Sering banget sih Kayak gitu Dibantuin Gitu Dan Ya semoga kalau dia ada Kerjaan-kerjaan juga Yang terlalu kecil Resourcenya gak ada Dilepar ke gue dong Ini recehnya Buat Gitu Buat 100 orang gak make sense Mungkin Hitungan MD kita Lebih kecil atau apa Jadi kita bisa sikat Semuanya sikat Ya kayak gitu-gitu sih Menarik Terus kayak Gamescom kemarin Akhirnya kita bisa share Cost Oh iya Tapi itu gak usah Gak usah Itu bisa semua ke semua sih Tapi operasional sehari-hari Day to day ya As investor aja kan Bukan yang ikut bantu Modding Atau bantu design Mereka kan sibuk juga Mereka udah sibuk Punya masalahnya masing-masing Jadi Ya sebenarnya Kalau gue gangguin Aduh Jadi operasional Setelah gitu sih Jadi kalau gue butuh Gue yang reach out Kita ada Kayak Mereka ada Masalah apa gitu Tiap bulan tuh ya Ya misalnya kayak Ini ada nih Ada offer segini Gimana gitu Terus Banyak sih yang gue banyak belajar gitu Sesimpel Oh satu lagi Pendekatan dia Dia tuh bukan unicorn Tapi dia selalu bilang Dia Godzilla Apa tuh Godzilla Jadi mereka sampai setitik ini Itu kan Lebih kayak bootstrap kan gayanya Dan monkey boyong sekarang Gue tuh pengennya juga kesana gitu Bedanya apa deman Unicorn mindsetnya itu Godzilla itu Kalau yang terkenalkan Akhir-akhir dulu kan Grow 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 mindset ya Eh sorry Fokusnya di grow Untuk gedein valuasi Kalau mereka Godzilla Ya mereka sampai di titik ini itu Profitability gitu Jadi emang Bisis yang Jadi konvensional banget sih Ya menurut gue itu Make sense buat gue sekarang gitu Jadi Itunya nyambung Ya 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 Godzilla Godzilla Dia mereka sering nyebutnya Godzilla Gitu Ini kata-kata dari mereka Nice Nice Apa yang terakhir Lo ngeliat Monkey boy 2-3 tahun lagi Target lo apa? Release game yang pasti udahan Menurut gue sih pengennya ini ya Kalau gue Envision sih Ya pasti pengennya Punya IP yang sukses ya Tapi At very minimum Mungkin bukan Mimpi sih Kalau ini Tapi Pasti gak mati Gitu aja dulu sih Nah Ya release game Tidak mati Hopefully bisa ada sebuah perpang game juga Gitu Kalau Kepingin sukses Pasti semua Kepingin sukses lah ya Gitu Cuman ya kita tahu Gitu Belum tentu Gitu Dengan kayak gitu Tapi Ya kadang-kadang yang sering Kita selalu ignore Kadang-kadang Adalah yang mediocre Mediocre Cuman kadang-kadang kita lupa gitu Bahwa Ya Kita selalu ngeliat yang superstarnya kan Kayak yang Game-nya sukses Atau apa gitu Tapi kayak salah satunya kayak Arsanesia Gitu ya Mungkin ya Lo tetap ada Dan Ngehidupin 20-an orang Itu udah sangat luar biasa sih Bahkan kemarin Berapa ulang tahun ke 10 ya Atau ke berapa 13 13 ya Itu udah luar biasa banget sih Gitu Jadi ya Stay afloat Running as company Gitu itu menurut gua Ya Itu sih Jadi Mungkin Monkey Boy gue ngebayangin 2-3 tahun lagi Tetap ada Tetap exist Semoga orangnya nambah Dan Semoga lagi Ada hit project sih Gitu Jadi Ya Kayak Gitu sih Amin Semoga tercapai boy Ya Jadi ya Amin Amin Bisa lah kita pasti bisa Bisa lah Oke Thank you Udah sharing-sharingnya Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Thank you Udah sharing-sharingnya Thank you Bye-bye Bye-bye Bye-bye